Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan pembahasan kita masih di chapter yang pertama yaitu kita berbicara tentang organization, management, dan cost accounting Di video materi yang pertama kita sudah membahas panjang lebar tentang apa itu organisasi, kemudian apa itu manajemen berikut dengan fungsi atau peran yang dilakukan oleh manajemen di dalam suatu organisasi Nah di video materi part yang kedua untuk chapter yang pertama ini kita akan membahas khusus tentang akuntansi biaya atau cost accounting Sebelum masuk ke sana, perlu saya garisbawahi bahwa pembahasan cost accounting ini atau akuntansi biaya ini, konteks pembahasannya adalah konteks di organisasi bisnis Konteks di organisasi bisnis, jadi ini bukan organisasi yang sifatnya itu bukan bisnis atau non-bisnis Bukan, disini pembahasan akuntansi biaya ini yang akan kita bahas mulai sekarang sampai dengan seterusnya Nah nanti semuanya adalah terkait dengan business organization Atau organisasi bisnis atau bahasa gampangnya adalah perusahaan Gitu ya? Oke Nah kita awali dengan konsepsi dasar kita Bahwa yang namanya organisasi Ditinjau dari motif atau niatan atau tujuannya Maka organisasi itu secara garis besar Dapat kita bagi atau kita kelompokkan menjadi dua macam, dua jenis organisasi Based on motifnya Based on reason to do something Berdasarkan niatannya, maka organisasi itu berdasarkan motif atau niatan atau tujuannya Itu dapat kita kelompokkan jadi dua Yang pertama, profit motive organization Kita sebut sebagai profit motive organization Nah jelas disini bahwa kalau profit motive organization Itu jelas organisasinya pasti tujuannya adalah dalam rangka untuk memperoleh profit atau labah Jadi reason, alasan kenapa kok organisasi itu didirikan Ya alasannya satu-satunya Alasan adalah ini Karena untuk dalam rangka generating profit Untuk menghasilkan labah Nah itu disebut sebagai profit motive organization Profit motive organization Itu secara simple Itu disebut sebagai business organization Atau organisasi bisnis Nah atau lebih apa ya Lebih familiarnya lagi Kita bisa menyebutnya sebagai unit bisnis Atau company Atau perusahaan Jadi dapat kita simpulkan disini ya Bahwa kalau kita berbicara dengan menggunakan terminologi atau istilah perusahaan Maka pasti itu adalah merupakan organisasi bisnis Dan dapat kita pastikan pula bahwa tujuan dari perusahaan ini adalah dalam rangka untuk generating profit Paham ya sampai disini ya Nah itu klasifikasi yang pertama Kelompok yang kedua Kelompok yang kedua Organisasi dilihat dari motifnya Atau tujuannya adalah Not for profit motive organization Dari istilahnya ini maka kita paham Dengan mudah kita dapat mengerti bahwa not for profit motive organization ini adalah Kelompok organisasi yang didirikan Dan tujuannya adalah bukan dalam rangka untuk generating profit Ya Bukan dalam rangka untuk generating profit Nah di dalam bahasa Indonesia Not for profit motive organization ini dikenal dengan istilah organisasi nirlaba Ya Organisasi nirlaba Pak Organisasinya itu kan dia tidak generating profit pak Atau organisasi nirlaba Tapi pak ada tuh pak organisasi nirlaba itu Kok dia ada Minta pembayaran kan gitu ya Minta pembayaran pak dari layanan yang dia berikan Ya gak apa-apa memangnya kenapa kan gitu Ya dia Logikanya kan begini Dari mana dia dapat sumber pembiayaan untuk menjalankan Proses bisnis dia Kalau kemudian dia tidak meminta kutipan pembayaran gitu loh Ya Even walaupun memang dia bukan organisasi yang sifatnya mencari laba Atau merupakan organisasi nirlaba kan gitu Emang gak boleh pak Apakah kemudian terus tidak boleh Kalau organisasi nirlaba itu kemudian minta bayaran Jawabannya adalah boleh Kalau dia gak Gak punya sumber pendapatan Terus Dari mana dia bisa membiayai Aktivitas dia kan gitu Tapi yang jelas Kalau organisasi nirlaba Itu gak ada di dalam perencanaannya itu Kemudian dia itu target profit sekian 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 Gak ada Kalau yang punya target profit Itu pasti adalah yang ini Perusahaan Atau profit motive organization Oke Dapat dipahami ya Jadi organisasi Dilihat dari motif atau tujuannya Atau alasan The reason to do business process Itu dikelompokkan sebagai organisasi Yang bersifat profit motive organization Dan organisasi nirlaba Oke Lebih enaknya kita akan gunakan sekarang Konsep Namanya Perusahaan Dan seperti sudah saya katakan sebelumnya tadi Bahwa Pembahasan kita Di dalam kita belajar cost counting Ini Pasti kita akan hanya membahas yang ini Yaitu profit motive organization Atau Perusahaan Oke Nah sekarang kita lebih detail Kita rincikan Konsepsi Pengertian Tentang Perusahaan ini Oke Kita masuk ke pembahasan mengenai Business organization Organisasi Bisnis Organisasi bisnis Atau perusahaan itu Dapat kita bagi-bagi lagi Dapat kita Case-gate Atau kita jabarkan lagi Tergantung dari mana Sudut pandang kita melihatnya Tergantung dari Point of view kita Atau POV kita Yang pertama Kalau kita mau membagi Perusahaan Atau bisnis organization ini Based on Capital structures Atau struktur permodalan Maka nanti kita akan mengenal Tiga macam istilah Kelompok perusahaan Ada namanya Proprietorship Atau soul proprietorship Ada namanya partnership Dan kemudian ada namanya corporation Ini kalau dilihat dari Struktur permodalan Pak kok dilihat dari struktur permodalan Itu maksudnya bagaimana Pak? Iya Dari modal yang paling kecil Proprietorship Sampai dengan modal yang paling besar Corporation Jadi dilihat dari struktur modalnya Yang paling kecil Menengah Ini yang paling besar Soul proprietorship Partnership Corporation Nah ini sudah kita pelajari Di principal accounting Atau akuntansi dasar Atau akuntansi pengantar Saya ceritakan lagi ya Ketika kita belajar Akuntansi pengantar Di awal-awal Pasti kita diajari Dengan debit kredit Kan gitu Dan Contoh perusahaan Yang digunakan sebagai Example Untuk simulasi Jurnal gitu ya Analisis transaksi Itu pasti adalah Soul Proprietorship Yang paling gampang dulu Soul Proprietorship Kemudian Setelah paham dengan Siklus akuntansi Maka Terus Nanti diajari Dengan Partnership Ship Atau Persekutuan Setelah paham lagi Kemudian baru Berlanjut Menginjak ke Perusahaan dengan Struktur modal yang Paling besar Yang mana Struktur permodalannya itu Dibagi ke dalam Saham-saham Yang disebut sebagai Corporation Itu dulu ketika kita Belajar akuntansi Pengantar Jadi di awal-awal Kita belajar yang Paling simple Yaitu Proprietorship Kemudian Kita belajar Partnership Terus yang terakhir Kita belajar Corporation Ya Itu tatarannya Seperti itu Soul Proprietorship Kalau kita lihat Karakteristiknya Oke Kita lihat ya Small Capital Pasti modalnya Paling kecil nih Kalau si Proprietorship ini Kemudian One person owner Pemiliknya tunggal Cuma Satu Sehingga Kalau pemiliknya tunggal Itu biasanya Less business Untighty Konsep Tidak ada Pemisahan Antara Perusahaan Atau unit bisnis Atau unit usaha Atau perusahaan Dengan Pemiliknya Tidak ada pemisahan Artinya apa pak Maksudnya adalah Duitnya perusahaan Ya duitnya si ownernya Selesai Itu namanya Less business Untighty Konsep Kalau konsep yang bener Itu kan mestinya Perusahaan dengan Pemilik itu adalah Satu Satu Apa yuk Satu unit yang Terpisah Atau berbeda Tidak boleh Bercampur Gitu loh Ya Pemilik Dengan unit usaha Harusnya terpisah Itu yang dimaksud Dengan business Untighty Konsep Nah itu Soal proprietorship Kemudian partnership Kalau partnership Itu tentu saja Modalnya lebih besar Dong Daripada si Proprietorship Namun ini lebih kecil Daripada Corporation Jadi medium Capital Kemudian pemiliknya Yang namanya partnership Itu kan pasti joinan Dong Partneran Kan gitu Kalau begitu Pemiliknya pasti Lebih dari satu Tidak mungkin Kok partnership Kok pemiliknya Cuman satu Itu namanya bukan joinan Itu namanya bukan Partneran Kan gitu Itu namanya Soul proprietorship Kalau pemiliknya Cuman satu Jadi ini pemiliknya adalah More than one person As the owner Bisa dua Tiga Empat Lima Kan gitu Tapi yang jelas Partnership itu Pemiliknya Itu tidak bebas Artinya adalah Bukan kalayak ramai Gitu loh Dan Sebagai bukti kepemilikannya Ini modalnya Tidak terbagi Kedalam saham Kalau terbagi Kedalam saham Itu namanya corporation Bukan partner Partnership Nah terus Partnership ini Dia pasti sudah menerapkan Business entity Konsep Ya Tidak bisa Kalau kemudian Bercampur aduk Antara resourcesnya Unit business Dengan resourcesnya Owner Nah itu kacau itu Bisa nanti Hubungan antara Masing-masing partner Tidak langgeng itu Akan terjadi Cek cok itu nanti Tidak jelas gitu loh Jadi pasti Dalam partnership itu Sudah menerapkan Business entity Concept Itu partnership Kemudian corporation Corporation Itu kalau dilihat Dari jumlah Modalnya Pasti ini yang paling besar Dan modalnya itu Terbagi ke dalam Bentuk saham Nah Corporation itu Pemiliknya Itu disebut Sebagai share Holders Sebagai Pemegang Saham Shareholders Atau stock Holders Dan Pasti kalau corporation ini Fully Adapt Business Entity Konsep Dia sudah Benar-benar 100% Dan harus gitu ya Wajib sekali Untuk Mengimplementasikan Business Entity Konsep Nah Itu adalah Perusahaan Atau unit Bisnis Jika Ditinjau Dari Struktur Permodalannya Oke Berikutnya Kalau kita lihat Sekarang Based on Business Process Berdasarkan Proses Bisnis Yang dilakukan Oleh si Perusahaan Jadi Jangan dicampur Antara Sole Proprietorship Partnership Corporation Dan Based on Business Process Ini jangan dicampur Ini dua hal yang Berbeda Sudut pandang Atau point of view Ini lain Jadi jangan dicampur Adukan Oke Based on Business Yang pertama Kita kenal Ada perusahaan Yang namanya Kelompok Service Company Servicing Company Kemudian ada Merchandising Company Dan ada Namanya Manufacturing Company Oke Sekarang Kan Kemarin Kita sudah Belajar Akuntansi Pengantar Atau Akuntansi Dasar Oke Ini saya Rewind lagi Ketika kita Belajar Akuntansi Dasar Maka di awal-awal Ketika kita Masih diperkenalkan Belajar Dengan yang namanya Accounting Cycle Atau Siklus Akuntansi Maka pasti Contoh yang Digunakan Adalah Contoh yang Paling Gampang Yaitu Service Company Perusahaan Jasa Ya toh Pasti itu Contoh yang Paling Gampang Perusahaan Jasa Kemudian Setelah Siklus Akuntansi Paham Oke Belajarlah Kemudian Dengan Perusahaan Dagang Merchandising Company Nah Anda boleh Percaya Atau tidak Atau baru Ngeh Sekarang Oh Ternyata Kemarin Saya Belajar Akuntansi Dasar Itu Ternyata Sampai Perusahaannya Itu Hanya Merchandising Coba Anda Coba 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 Silahkan Dicek Pasti Yang Dipelajari Di Akuntansi Dasar Itu Adalah Hanya Service Company Dan Merchandising Company Kemudian Pertanyaan Kenapa Kok Bisa Begitu Ya Karena Manufacturing Company Itu Menjadi Domainnya Akuntansi Biaya Atau Cost Counting Seperti Sudah Saya Sampaikan Di Video Sebelumnya Jadi Manufacturing Company Itu Menjadi Domain Dari Akuntansi Biaya Atau Cost Counting Jadi Ini Di Akuntansi Dasar Tidak Di Pelajari Paham Ya Sampai Disini Ya Oke Jadi Based On The Business Process Maka Perusahaan Atau Unit Bisnis Itu Dapat Kita Kelompokkan Jadi Tiga Yaitu Perusahaan Jasa Atau Servicing Company Kemudian Perusahaan Dagang Atau Merchandising Company Dan Yang ketiga Manufacturing Company Atau Perusahaan Manufaktur Kita 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 Lihat Karakteristiknya Dari Masing-masing Kelompok Unit Bisnis Ini Service Company Perusahaan Jasa Ini Pasti Dia Dia Punya Produk Punya Tapi Produknya Itu Sifatnya Intangible Intangible Itu Maksudnya Tidak Bisa Di Pegang Tidak Berwujud Tidak Bisa Dipegang Tidak Bisa Dilihat Tidak Bisa Dirasakan Jadi Intangible Sifatnya Tidak Kelihatan Tidak Berwujud Itu Intangible Product Contohnya Perusahaan Jasa Itu Misalkan Barbershop Itu kan Dia produknya Apa kan Tidak ada Apa produk Yang dijual Oleh si Barbershop Tidak ada Yang dia Tawarkan Adalah Berupa Layanan Layanan Potong Rambut Jasa Potong Rambut Nah Itu Produknya Kalau begitu Kan Produk Potong Rambut Produk Potong Rambut Itu kan Sifatnya Intangible Tidak ada Barangnya Sehingga Disebut Intangible Product Oke Kemudian Kalau dia Intangible Product Perusahaan Jasa Pasti Kalau begitu Dia Tidak Punya Inventory No Inventory Di Perusahaan Jasa Tidak Punya Barang Dagangan Berwujud Yang dia Jual Tidak Punya Atau Dengan Kata Lain Dia Pasti Tidak Punya Inventory Coba Direwind Lagi Ketika Kita Belajar Akuntansi Dasar Di awal Awal Kan Kita Tidak Akan Pernah Menemukan Akun Namanya Inventory Karena Perusahaannya Perusahaan Jasa Paham Begitu Kemudian Kita Sudah Belajar Merchandising Company Baru Kita Kenal Dengan Akun Namanya Inventory Kan Gitu Paham Ya Jadi Di Perusahaan Jasa No Inventory Kemudian The Products Are Consummed In The Same Time As The Service Delivered Jadi Produknya Itu Dikonsumsi Bersamaan Bersama-sama Dengan Layanan Yang Diberikan Itu Namanya Perusahaan Jasa Jasa Potong Rambut Tadi Nah Itu Si Customer Atau Pelanggan Itu Akan Merasakan Rambutnya Dipotong Itu Pas Bersamaan Dengan Ketika Si Perusahaan Itu Memberikan Jasa Layanan Potong Rambut Kan Tidak Mungkin Pergi Ke Potong Rambut Kemudian Sudah Pulang Satu Jam Kemudian Dia Baru Bilang Kok Saya Berasa Rambut Saya Dipotong Ya Tidak Mungkin Kayak Begitu Pasti Merasa Dipotongnya Rambutnya Ketika Berada Di Barbershop Itu Jadi The Produk Sarkensam In The Same Time As The Service Delivered Kemudian Yang Kedua Merchandising Company Perusahaan Dagang Nah Kalau Yang Namanya Perusahaan Dagang Itu Pasti Ada Barang Yang Diperdagang Ada Barang Yang Dijual Sehingga Pasti Produknya Bersifat Tangible Bersifat Berujud Ya Berujud Ada Produk Yang Dijual Produknya Berujud Di Merchandising Company Tapi Ada Satu Hal Yang Menarik Bahwasannya Di Perusahaan Dagang Ini Adalah No Inventory Modification No Inventory Modification Jadi Perusahaan dagang itu Proses Bisnisnya adalah Dia akan beli Barang dari supplier Atau dari pihak lain Dia akan beli Barangnya Kemudian Barangnya Dia keep Dia simpen Di etalase Di toko Dia keep Dia biarin aja Enggak dia apa-apakan Cuma dia simpen aja Kemudian Dia tawarkan Barang itu Kepada Customer Atau orang lain Atau pihak lain Dan Kemudian Dia jual Tentu saja Harga pembelian Dengan harga jual Atas produknya itu Pasti lebih gedean Harga Jualnya Sehingga Dia akan Beroleh Profit Atau Laba Tapi Yang harus kita Bergaris bawah Di sini adalah Kalau perusahaan Dagang Itu Pasti tidak ada Aktivitas Untuk Memodifikasi Inventory Tidak ada Aktivitas Untuk mengubah Inventory Bahasa kerennya adalah No Value Added Aktivitas Jadi barang yang dibeli dari supplier Enggak dia apa-apain Enggak dia apa-apakan Dia simpen tok Dia tawarkan kepada Pihak lain Atau Customer Dan dari situ Dia akan beroleh Laba Itu perusahaan Dagang Atau merchandising Company Terus Yang ketiga Manufacturing Company Company Perusahaan Manufaktur Kata Atau istilah Manufaktur Paham ya Manufaktur itu kan Bahasa gampangnya itu Bersinonim dengan Proses produksi Ada proses produksi di situ Ada proses Kata kuncinya adalah Ada proses Ada proses Untuk apa? Untuk berproduksi Untuk apa? Untuk mengubah Untuk memproses 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 Barang Oke Jadi kalau dalam Perusahaan Manufaktur Itu nanti Produknya pasti Tangible juga Produknya tangible Artinya Berwujud Nah yang Membedakan Antara Manufacturing Company Dengan Merchandising Company Adalah Di Sisi Prosesnya Jadi Kalau Merchandising Company Kan tadi Barang dibeli Dari Supplier Kemudian Disimpan Tidak Di Apa-apain Dengan Kata lain Tidak Diproses Barangnya Kemudian Langsung Dijual Kepada Customer Beda Dengan Merchandising Company Kalau Manufacturing Company Maka Dia akan Beli Barang Dari Supplier Kemudian Barang Yang dia Beli Dari Supplier Ini Dia akan Lakukan Proses Modifikasi Atau Pengubahan Atau Penambahan Fungsi Atau Dengan Kata lain Ini Inventory Dilakukan Proses Modifikasi Ada Modifikasi Atas Inventory Baru Kemudian Barangnya Yang sudah Dimodifikasi Tadi Dia Jual Kepada Customer Jadi Titik Perbedaan Antara Benchandising Dan Manufacturing Company Adalah Ada Tidaknya Proses Untuk Mengubah Barang Oke Contoh Perusahaan Dagang Itu Misalkan Adalah Kayak Indomaret Alphamaret Itu Adalah Merchandising Company Bukan Manufacturing Company Kalau Manufacturing Company Yang mana PT Indofood Yang jual Indomie Supermie Yang Membuat Itu Perusahaan Manufacture PT Unilever Itu Perusahaan Manufaktur Paham Ya Disini Oke Nah Jadi Kalau Perusahaan Dagang Dia cuma Beli Kemudian Disimpan Dipajang Di Italya Setoko Dijual Kepada Customer Sementara Kalau Manufaktur Company Dia beli Barang Dan Barangnya Harus Diubah Harus Diproses Terlebih Dahulu Baru Kemudian Dijual Kepada Customer Paham Ya Sampai Disini Oke Jadi Kita Lihat disini Bahwa Perbedaan Antara Service Company Dan Merchandising Serta Manufacturing Company Adalah Bahwa Kalau Service Company Intangible Produknya Sementara Merchandising Dan Manufacturing Itu Tangible Produknya Sehingga Kalau Dia itu Tangible Produknya Pasti Dia punya Akun Yang Namanya Inventory Faham Faham Sementara Service Company Tidak Punya Akun Inventory Oke Kemudian Perbedaan Antara Merchandising Company Dan Manufacturing Company Adalah Terletak Pada Ada Tidaknya Proses Untuk Memodifikasi Barang Sebelum Barang Itu Dijual Kepada Customer Dapat Dipahami Sampai Disini Oke Nah Sekarang Kita Tahu Tadi Bahwa The Main Objektif Of Business Organization Itu Adalah In Order To Maximize Profit Atau The Main Goals Of Business Organization Is For Maximizing Profit Jadi Tujuan Utama Dari Organisasi Bisnis Atau Unit Bisnis Atau Perusahaan Itu Adalah Jelas Untuk Memaksimalkan Laba Profit Kata Kuncinya Oke Kalau Profitnya Ini Gede Atau Besar Atau Target Profitnya Itu Tercapai Maka Dikatakan Perusahaannya Itu Setelah Mencapai Kesuksesan The Success Of Business So Can Be Analyzed Based On Its Profit Jadi Artinya Kesuksesan Satu Perusahaan Itu Dapat Dilihat Atas Profit Yang Dihasilkannya Semakin Gede Profit Atau Laba Yang Dia Peroleh Maka Dikatakan Organisasi Bisnisnya Itu Semakin Sukses Faham Itu Ya Oke Kalau Begitu Kesuksesan Perusahaan Dilihat Dari Profitnya Kemudian Kita Sudah Belajar Di Akuntansi Dasar Profit Itu Ada Di Dalam Laporan Keuangan Yang Bernama Laporan Laba Rugi Nah Kalau Begitu Untuk Melihat Kesuksesan Dari Kinerja Bisnis Satu Perusahaan Simple Tinggal Kita Lihat Di Laporan Laba Rugi Atau Si Income Statement Paham Ya Sehingga By definition Apa sih Yang dimaksud Dengan Laporan Laba Rugi Itu Atau Apa sih Yang dimaksud Income Statement Itu Jawabannya Harusnya Simple Gampang Jangan Dijawab Laporan Keuangan Yang Di Dalamnya Itu Terdapat Revenue Dan Expense Keliru Menurut Saya Enggak Itu Bukan Definisi Dari Laporan Laba Rugi Itu Bukan Definisi Dari Income Statement Apa Itu Income Statement Adalah Laporan Keuangan Yang Memuat Informasi Mengenai Kinerja Bisnis Satu Unit Usaha Dalam Satu Periode Tertentu Nah Itulah Yang benar Definisi Dari Income Statement Bukan Laporan Yang Memuat Revenue Dan Expense Bukan Bukan Begitu Paham Ya Dan Juga Sudah Saya Katakan Bahwa Kalau Kita Belajar Cost Counting Maka Sebenarnya Kita Belajar Income Statement Oke Saya Ulang Kalau Kita Belajar Cost Counting Maka Kita Sedang Belajar Income Statement Oke Kalau Begitu Mari Kita Lihat Income Statement Income Statement Nggak perlu Income Statement Yang Rumit Yang Income Statement Yang Bentuk Sederhana Saja Bentuk Simple Saja Kalau Income Statement Yang Rumit Itu Namanya Statement Of Comprehensive Income Itu Dipelajari Di Financial Accounting Cost Counting Nggak Perlu Sampai 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 Comprehensive Income Nggak Usah Maka Saya Katakan Bahwasannya Belajar Cost Counting Itu Jelas Jauh Lebih Mudah Daripada Financial Accounting Oke Kita Lihat Ke Format Bentuk Baku Sederhana Dari Laporan Lapa Rugi Atau Income Sajemen Dan Sekali Lagi Ingat Bahwa Kalau Kita Belajar Cost Counting Maka Kita Konteks Pembicaraan Kita Konteks Pembelajaran Kita Adalah Perusahaan Manufaktur Kalau Perusahaan Manufaktur Berarti Pasti Di dalamnya Ada Inventory Pasti Kemudian Di dalam Income Sajemen Itu Ada Cost Of Goods Sold Atau Cost Of Merchandise Sold Saya Akan Gunakan Kata-kata Cost Of Goods Sold Atau Saya Singkat COGS Oke Bukan COMS Bukan Cost Of Merchandise Sold Lupa Kenapa Bukan Cost Of Pendapat Pribadi Saya Cost Of Merchandise Sold Itu Dipakai Oleh Perusahaan Dagang Atau Merchandising Company Kalau Perusahaan Manufaktur Atau Manufaktur Company Jangan Pakai Cost Of Merchandising Cost Of Merchandise Sold Tapi Pakailah Cost Of Goods Sold Oke Kita Lihat Income Sajemen Yang Paling Atas Tentu Saja Adalah Sales Revenue Atau Saya Singkat Sales Gitu Aja Sales Revenue Atau Sales Kemudian Di bawahnya Ada COGS Cost Of Goods Sold Sales Dikurangi COGS Hasilnya Adalah Laba Kotor Atau Gross Profit Gross Profit Nah Gross Profit Dikurangi Dengan Operating Expenses Akan Menghasilkan Operating Income Operating Income Kemudian Operating Income Nanti Akan Ditambah Dengan Other Revenue Atau Other Income Dikurangi Dengan Other Expense Nanti Akan Menghasilkan Net Income Oke Kalau kita Perhatikan Disini Yang ini Yang banyak Segini Ini Yang banyak Segini Ini Yang ada Istilah Istilah Yang Yang Beberapa Yang lumayan Banyak Ini Maka Sebenarnya Kalau kita Mau ringkas Kalau Mau kita Apa istilahnya Itu Padatkan Mau kita Ringkas Maka Sebenarnya Ini Cuma Terdiri Dari Tiga Macam Komponen Saja Untuk Income Sismen Apa itu Komponennya Pak Komponennya Cuma Yang Pertanya Pertama Adalah Revenues Pendapatan Kemudian Yang kedua Adalah Expenses Atau Bahasa Indonesia Beban Dan Yang ketiga Adalah Profit Lupa Kok Jadi Cuma Tiga Loh Iya Laporan Laba Rugi Atau Income Sesempat Itu Kalau Mau Kita Ringkas Isinya Cuma Tiga Ini Aja Revenue Expense Dan Profit Profit Itu adalah Hasil Dari Penandingan Antara Revenues Dengan Expenses Kalau Positif Yang Artinya Revenuenya Lebih Gede Daripada Expenses Itu Namanya Profit Kalau Kemudian Negatif Yang Artinya Revenuenya Lebih Kecil Daripada Expenses Itu Namanya Rugi Atau Loss Kan Gitu Ya Yang Mana Revenue Pak Revenue Itu Yang Ini Sales Revenuenya Cuman Dari Sales Ini Revenue Expense Yang Mana Expense Yang Ini CO GS Dan Operating Expense COGS Itu Expense Yang Terkait Langsung Dengan Produk Bahasa Gampangnya Kalau kita Dulu Belajar Merchandising Company COGS Itu Harga Kulakan Harga Kulaan Ya Harga Beli Atau Purchase Price Itu COGS Kemudian Operating Expense Ini Tidak Terkait Langsung Dengan Produk Beban Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Produk Kalau COGS Adalah Beban Yang Terkait Langsung Dengan Produk Nah Berarti Kan Ini Sama-sama COGS Dan Operating Expenses Ini Berarti Sama-sama Namanya Expenses Oke Kemudian Revenue Dikurangi Expenses Ini Akan Menghasilkan Profit Paham Ya Sampai Disini Oke Lupa Profit Itu Yang Mana Pak Profit Itu Yang Mana Pak Gitu Pertanyaannya Oke Perhatikan Ini Profit Itu Adalah Net Income Net Income Itu Profit Jelas Ya Kemudian Kalau Saya Tanya Operating Income Ini Profit Atau Bukan Jawabannya Adalah Profit Lupa Kok Bisa Iya Bisa Operating Income Ini Juga Merupakan Profit Jangankan Operating Income Perhatikan Yang Ini Gross Profit Profit Atau Bukan Ya Jelas Profit Loh Kenapa Pak Kok Bisa Begitu Loh Jelas Terminologinya Aja Gross Profit Ada Kata-kata Profit Kan Disini Justru Malah Net Income Ini Tidak Ada Kata-kata Profit Jadi Gross Profit Ini Merupakan Profit Yaitu Profit Yang Masih Kotor Kemudian Operating Income Ini Juga Merupakan Profit Itu Profit Yang Berasal Dari Aktivitas Operasi Perusahaan Kemudian Net Income Ini Juga Merupakan Profit Yaitu Profit Yang Sudah Memperhitungkan Semua Revenue Dan Expenses Paham Ya Sampai Disini Oke Nah Kalau Begitu Ini Revenue Revenue Itu Kan Hasil Dari Jualan Produk Kalau Hasil Dari Jualan Produk Maka Revenue Ini Diperoleh Dari Hasil Perkalian Antara Harga Jual Atau Price Saya Singkat P Dikalikan Dengan Kuantitas Produk Yang Terjual Atau Saya Singkat Key Quantity Oke Atau Dengan Kata Lain Ini Sales Ini Diperoleh Dari Hasil Penjualan Paham Ya Sama Disini Terus Ini Expenses COGS Tadi Sudah Saya Bilang Kalau Di Perusahaan Merchandising Company Ini Adalah Harga Kulaan Kalau Harga Kulaan Itu Berarti Harga Beli Harga Beli Itu Artinya Hasil Perkalian Dari Price Harga Beli Total Ini Price Harga Beli Per Unitnya Dikalikan Dengan Jumlah Kuantitas Pembelian Atau PxKi Sama-sama PxKi Yang ini PxKi Di sales Di sini Artinya PxKi Dalam konteks Transaksi Penjualan Kemudian PxKi Di sini Ada di COGS Dan Operating Expense Ini Dalam konteks Pembelian PxKi Paham ya Sampai di sini Oke Nah kemudian Kalau begitu Labah Atau Profit Ini adalah Revenue Dikurangi Expense Atau saya singkat R Minus E Ya R Minus E Paham ya Sampai di sini Oke Jadi inilah Profit Atau Labah Yang menentukan Sukses Tidaknya Satu Perusahaan Saya ulang Semakin Gede Semakin Besar Labah Atau Profit Perusahaan Maka Dikatakan Semakin Sukses Lah Itu Si Organisasi Bisnis Atau Unit Bisnis Tersebut Paham ya Sampai Sini Oke Terus Insight Atau Pendalaman Pemikiran Dari Income Sedgment Maka Dapat Kita Kita Munculkan Satu Pemikiran Begini Kalau Begitu Pak In order To Maximize Profit Dalam Rangka Untuk Memaksimalkan Labah Apa Upaya Yang Bisa Ditempuh Oleh Satu Perusahaan Kan Gitu Pertanyaannya Jawabannya Sebenarnya Simple Yaitu Meningkatkan Revenue Atau Mengurangi Expenses Udah Gitu Gitu Kalau Revenue Dinaikkan Maka Profitnya Akan Bertambah Kalau Expense Ini Diturunkan Maka Profitnya Akan Bertambah Nah Itu Profit Bertambah Profit Meningkat Itu Kan Yang Digendaki Oleh Baru Sahan Kan Gitu Oke Nah Itu Cara Gelondongannya Kan Gitu Cara Teknisnya Bagaimana Pak Oke Kita Lihat Increasing Revenue Bagaimana Kemudian Untuk Increasing Revenue Meningkatkan Revenue Berarti Harga Jualnya Dinaikkan Simple Increasing Price Sudah Selesai Pak Kalau Di Increase Pricenya Berarti Tidak Ada Yang Beli Pak Eh Nanti Dululah Itu Pak Perhitungan Tidak Usah Dibantah Dulu Jadi Meningkatkan Atau Menaikkan Harga Itu Ada Perhitungannya Berapa Yang Pas Berapa Yang Optimal Tapi Yang Jelas Kalau Ditanya Bagaimana Untuk Increasing Revenue Jawabannya Adalah Price Dinaikkan Yang Pertama Yang Kedua Apanya Key Atau Quantity Ini Juga Ditingkatkan Atau Dengan Kata Lain Jumlah Produk Yang Dijual Harus Dinaikkan Gitu Paham Ya Sampai Sini Itu Cara Untuk Men-increase Atau Menaikkan Revenue Berikutnya Decreasing Cost Atau Expenses Menurunkan Expense Atau Beban Caranya Bagaimana Pak Ya Sama Kan Ini Kita Lihat Ini Komponennya Cuma Dua Sebenarnya Yaitu P Dan Key Price Dan Quantity Nah Untuk Mendecrease Atau Menurunkan Expense Caranya Bagaimana Ya Harga Belinya P Ini Diturunkan Atau Key Kuantitas Yang Dipakai Atau Yang Dibeli Ini Juga Diturunkan Selesai Kan Gitu Jadi Lowering Price Of Input Atau Lowering Quantity Of Input Gitu Selesai Kan Nah Gitu Itu Simpelnya Pemikiran Lebih Atau Insight Thinking Dari Kita Membedah Yang Namanya Laporan Lapa Rugi Atau Income Statement Sekali Lagi Saya ingatkan Bahwa Kalau Kita Belajar Cost Counting Maka Sebenarnya Kita Belajar Income Statement Harap Itu Dipahami Oke Gak Ada Yang Sulit Ya So far Semuanya Easy Gak Ada Yang Sulit Semuanya Mudah Dan Jangan Di Hafal Tidak Boleh Diafal Oke Nah Sekarang Itu Pembahasan Kita Mengenai Tadi Tentang Business Organization Nah Sekarang Kita Akan Masuk Lebih Dalam Lagi Lebih Detil Lagi Ke Akuntansi Biaya Yaitu Di Manufacturing Company Sudah Saya Katakan Juga Di Video Sebelumnya Bahwa Kalau Kita Belajar Akuntansi Biaya Maka Sebenarnya Kita Mempelajari Detil Rinci Atas Manufacturing Company Atau Perusahaan Manufacture Sudah Saya Katakan Tadi Bahwa Perusahaan Manufacture Di Dalamnya Itu Ada Aktifitas Untuk Memproses Mengubah Mengubah Apa Mengubah Produk Yang Dibeli Dari Supplier Dia Ubah Kemudian Menjadi Another Product Nah Another Product Ini Pasti Berbeda Dengan Produk Yang Dia Beli Dari Supplier Another Product Inilah Yang Dijual Kepada Customer Oke Kalau Begitu Singkatnya Di Perusahaan Manufaktur Itu Ada Aktifitas Untuk Mentransform Atau Mengubah Bahan Baku Atau Raw Material Yang Dibeli Dari Supplier Ada Aktifitas Pengubahan Bahan Baku Yang Dibeli Dari Supplier Diubah Menjadi Produk Yang Siap Untuk Dijual Namanya Adalah Finished Goods Jadi Dalam Perusahaan Manufaktur Ada Aktifitas Untuk Mengubah Raw Material Diubah Menjadi Finished Goods Input Itu Adalah Raw Material Input Diperoleh Dari Supplier Output Itu Adalah Finished Goods Atau Produk Siap Jual Nah Output Ini Yang Dijual Kepada Si Customer Sehingga Tadi Kan Ada Aktifitas Untuk Memproses Atau Mengolah Atau Mengubah Raw Material Menjadi Finished Good Input Raw Material Finished Good Output Dan Ini Kalau Yang Namanya Di Dalamnya Ada Istilahnya Pengubahan Pemprosesan Pentransformasian Maka Kemudian Pasti Input Akan Tidak Sama Dengan Output Atau Dengan Kata Lain Input Pasti Beda Dengan Output Paham Ya Oh Pak Kalau Begitu Di Perusahaan Merchandising Itu Input Sama Dengan Output Ya Sebenarnya Tidak Ada Istilah Input Dan Output Kalau Di Perusahaan Dagang Kenapa Karena Tidak Ada Aktifitas Pemro Sesan Tidak Ada Paham Ya Jadi Di Perusahaan Manufaktur Input Itu Pasti Berbeda Dengan Output Yang Namanya Raw Material Itu Pasti Berbeda Dengan Finished Goods Yang Namanya Bahan Baku Raw Material Bahasa Indonesia Bahan Baku Itu Pasti Beda Dengan Produk Jadi Yang Siap Untuk Dijual Ngerti Ya Sampai Disini Terus Pertanyaannya Kenapa Pak Kok Di Dalam Perusahaan Manufaktur Itu Inputnya Inputnya Itu Tidak Sama Dengan Outputnya Kenapa Jawabannya Adalah There is An Additional Value Ada Proses Untuk Menambahkan Nilai Atau Value Atas Suatu Produk Nah Sampai Disini Saya Hendak Memperkenalkan Konsep Yang Saya Singkat Sebagai Konsep IPO Yaitu Konsep Input Proses Dan Output Nah Konsep Ini Juga Harus Kita Pahami Kalau Kita Belajar Akuntansi Biaya Atau Cost Quanting Ini Nanti Kita Akan Pakai Juga Ini Ke Belakang Konsep IPO Input Proses Output Oke Jadi Input Itu Masukan Masukan Kemudian Masukan Ini Akan Diproses Dalam Rangka Untuk Menghasilkan Kelu Waran Bukan Luaran Enggak Ada Istilah Luaran Yang Bener Adalah Kelu Waran Jadi Ini Masukan Akan Diproses Dalam Rangka Untuk Menghasilkan Kelu Waran Ya Jadi Input Proses Output Kalau Inputnya Sama Dengan Outputnya Itu Artinya No Additional Value Sementara By definition Tadi sudah Kita bahas Kalau di Perusahaan Manufaktur Itu Ada Inventory Modification Artinya Inputnya Tidak Sama Dengan Outputnya Artinya Di dalamnya Antara Input Dan Output Itu Ada Proses Ya Antara Input Dan Output Ada Proses Prosesnya Itu Merupakan Proses Untuk Menambahkan Nilai Jadi Kalau Inputnya Itu Sama Dengan Output Berarti No Additional Value No Additional Value Itulah Yang Ada Di Perusahaan Dagang Atau Merchandising Company Sementara Jika Inputnya Tidak Sama Dengan Output Maka Dapat Kita Simpulkan Pasti Ada Proses Proses Apa Proses Untuk Menambahkan Nilai Atau Fungsi Nilai Disini Maksudnya Sama Dengan Fungsi Ada Proses Untuk Menambahkan Nilai Atau Fungsi Ke Produk Nah Inilah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Manufacture Atau Manufaktur Manufaktur Company Oke Pak Kok Saya Masih Bingung Pak Belum Betul Ini Dengan Penjelasan Input Proses Output Dan Input Sama Dengan Output Yang Input Tidak Sama Dengan Output Oke Kita Sekarang Pakai Contoh Perusahaan Manufaktur Sekali lagi Saya tulis Input Kemudian Ada Proses Untuk Menghasilkan Output Tadi kan Di Perusahaan Manufaktur Berarti Sebagai input Nya adalah Raw materials Kan gitu Bahan baku Bahan bakunya Akan diproses Dalam rangka Untuk menghasilkan Finished goods Atau produk Jadi Jadi bahan baku Diproses Untuk Menghasilkan Produk Jadi Oke Kemudian Kalau saya jabarkan Ke kiri dan ke kanan Maka di sebelah kiri Raw material ini Ada suppliers Paham ya Kemudian Di sebelah kanan Finished goods Ini ada Customers Jadi Perusahaan Manufaktur Itu Menghubungkan Suppliers Dengan Customers Sama juga Untuk perusahaan dagang Ya sama Perusahaan dagang itu Juga menghubungkan Antara suppliers Dengan Customers Cuman Hanya saja Kalau di Perusahaan dagang Itu tidak ada proses Kenapa? Karena inputnya Sama dengan Output Sementara kalau perusahaan Manufaktur Inputnya Tidak sama dengan output Sehingga ada raw material Di tengah-tengahnya ada proses Untuk menghasilkan Finished goods Bahan baku Atau raw material itu Jelas beda dong Dengan produk jadi Atau finished goods Paham ya Sampai disini ya Oke Nah sekarang Kita detilkan lagi Contohnya Ya misalkan Ada perusahaan Yang dia itu Menghasilkan Produk yang dia jual Adalah Meja dan kursi kayu Misalkan Kalau begitu Dia akan Membeli Kayu Gelondongan Atau balok-balok kayu Dari supplier Jadi supplier Akan memberikan Lumber Lumber itu Balok-balok kayu Atau gelondongan kayu Nah Oleh si perusahaan ini Lumber Atau kayunya ini Kemudian dia akan Potong-potong Kemudian Dia akan Desain Membentuk pola-pola Potongan kayu Setelah itu Kemudian pola-pola Potongan kayunya itu Akan dirakit Di assemble Dirakit Kemudian setelah dirakit Di finishing Jadilah kemudian Meja dan kursi Dari Kayu Nah yang dijual Kepada customer Itu adalah Meja dan kursi Kayu Oke Nah sekarang saya tanya Sama atau beda Antara Balok kayu Dengan Meja kayu Sama atau beda Jawabannya adalah Jelas beda dong pak Lio beda Bang balok-balok kayu Dengan meja Kok sama Itu kan gak masuk akal Paham ya Apakah sama Balok kayu Dengan Kursi kayu Jawabannya adalah Beda Yang membedakan Antara tadi apa Antara balok kayu Dengan meja kayu Dan antara balok kayu Atau gelondongan kayu Dengan Kursi kayu Apa yang membedakan Jawabannya adalah Fungsinya Berbeda Ya Fungsinya Berbeda Tentu saja Functionnya Lebih besar Atau lebih tinggi Fungsinya Si Meja kayu Dan kursi kayu Ketimbang Lumber Loh pak itu kan Balok kayu Bisa aja pak Didudukin Bisa Tapi kamu nyaman gak Duduk di Di Gelondongan kayu Balok kayu Dengan di Kursi kayu Lebih nyamanan mana Lebih enak mana Ya jelas Lebih enak di kursi kayu Dan pak Lio sudah Kalau begitu Fungsi dari meja kayu Itu jelas Lebih tinggi Daripada Fungsi dari Balok kayu Paham ya Kemudian Gelondongan kayu Bandingkan dengan Meja kayu Meja kayu Bisa digunakan Sebagai meja makan Bisa buat makan Oke sekarang Kamu makan Tarok Piring Sendok Garpu Sayur Panci Di Balok kayu Atau Gelondongan kayu Apa gak Tumpah itu nanti Si sayurnya Kan gitu ya Jadi fungsi Fungsionalitas Atau fungsi dari Balok kayu Atau gelondongan kayu Tadi itu Dengan fungsi dari Meja kayu Jelas lebih Funksional Si Meja kayu Jadi Artinya Disitu ada Penambahan Fungsi Oke Paham ya Jadi Disini Balok kayu Itu dia punya fungsi Atau dengan kata lain Dia punya nilai Tetapi fungsinya Lebih rendah Tetapi nilainya Lebih rendah Daripada Meja kayu Oke Kemudian Kayu Atau balok kayu Ini Kemudian akan Di Cutting Akan dipotong Potong Nah yang motong Siapa Karyawan Karyawannya dibayar Atau tidak Dibayar Gak gratisan Artinya Ini ada Kemudian dalam rangka Lumbernya ini dipotong Potong Supaya lebih Funksional Kemudian ada Aktifitas pemotongan Oh ternyata Karyawannya dibayar Si tukang potongnya Berarti nilainya Bertambah Kenapa bertambah Lu ini ada Tukang kayu Tukang potong Tadi yang dibayar Kemudian Desain Didesain Dipolain Dibayar gak Karyawannya yang memolai Itu Oh dibayar Ada lagi tambahan Biaya untuk Membuat Pola Desain yang bagus Kemudian dirakit Dicat Dfinishing Sampai kemudian Wujud Berupa Kayu Eh meja kayu Dan kursi Kayu Yang fungsinya Jelas Lebih tinggi Daripada Lamber Atau balok Kayu Jadi disini ada Penambahan Fungsi Atau penambahan Nilai Fungsinya bertambah Otomatis nilainya bertambah Lupa nilainya kok bertambah Dari mana Di sini Di sini Lumber ini Punya nilai Kan ini Beli Balok kayu Dari supplier Kalau beli Balok kayu Dari supplier Berarti kan ada Ada biaya yang dibayarkan Kepada supplier Oleh perusahaan Kan gitu Berarti Lumber atau balok kayu Ini ada nilainya Kemudian Tadi ini Aktifitas pemotongan Ada nilainya Karyawannya dibayar Desainernya Dibayar Ada tambahan nilai lagi Kemudian Assembling Merakit Dibayar Ada tambahan nilai Sampai dengan kemudian Menjadi meja Dan kursi Kayu yang Siap dijual Kepada customer Berarti di sini Ada aktivitas Penambahan Fungsi Barang Aktifitas penambahan Fungsi Nah fungsinya itu Nanti Di Acukan Atau Di referkan Kepada Tambahan Biaya Tadi Nah Perhatikan ya Nilai lamber Dengan nilai Table Ya Mesti Tinggian Nilai Table Nggak mungkin Tinggian Lambernya Kan ya Nggak mungkin Oke ya Berarti dapat kita simpulkan Dari sisi sebelah kiri ini Dari lamber Sampai ke Table and chair ini Ini Nilai barangnya Akan Semakin Meningkat Saya ulang Dari kiri ke kanan Mulai dari balok kayu Sampai menjadi Meja kayu Meja dan kursi kayu Ini Nilai barangnya Semakin meningkat Seiring dengan Peningkatan Fungsi Dari produknya Ini Paham ya Dan Value of a product Itu nanti Akan direpresentasikan Akan terkandung Di dalam Price Atau Harga Lumber Di sini kan punya Price juga Price nya adalah Purchasing Price Harga Beli Kemudian Table and chair Di sini Ini juga punya Price Price nya adalah Price Harga jual Atau selling Price Tentu saja Harga beli Dengan harga jual Lebih gede Harga jual Tentu saja Purchasing Price Dengan Selling Price Kalau dibandingkan Tentu lebih Besar Lebih tinggi Lebih gede Selling Price Dapat dipahami ya Oke Dapat Kalau begitu Dapat kita simpulkan Jelas di sini Bahwa ada aktivitas Penambahan fungsi Ada aktivitas Untuk menambahkan Nilai Sehingga input Tidak sama dengan Output Nah itulah Yang dikerjakan oleh Perusahaan Manufaktur Paham ya Sampai di sini ya Oke Jangan dihafal Dipahami Terus Kalau kita korelasikan Lagi Dengan Pembahasan kita Sebelumnya Tentang organisasi Bahwa organisasi Itu kan tadi Ada struktur Organisasinya Kan gitu Salah satu peran Dari Management Itu adalah Organizing Yang organizing Di situ Salah satunya adalah Membentuk Struktur organisasi Untuk mewadahi Aktivitas-aktivitas Atau kegiatan-kegiatan Yang ada di dalam Perusahaan Atau organisasi Tadi Oke Kalau kita acukan Ke proses Untuk Mentransform Atau mengubah Raw material Menjadi finished goods Maka kita bisa jabarkan By Apa namanya ya By Bukan by Product Namun dengan Menggunakan By division Kita lihat Ini ada suppliers Kemudian Suppliers ini Masuk ke Barangnya Barang dari suppliers Ini dimasukkan Kepada perusahaan Di perusahaan ini Kan ada Berbagai macam divisi Atau bagian Gitu ya Ada research and development Oke dia mikirin Ini produknya Mau bentuknya Seperti apa Wujudnya seperti apa Fungsinya untuk apa Ini dipikirin oleh dia Kemudian Setelah melalui Research and development Kemudian ada Diserahkan kepada Bagian product design Ya product design Product design Kemudian produknya itu Diwujudkan Dalam suatu produk Yang dikenal dengan Nama prototype Kemudian Kalau Prototipenya Prototipenya Itu kemudian Sudah Dinilai Visible Atau layak Kemudian baru Dilakukan mass production Masuk ke bagian Produksi Kemudian Barang yang sudah Diproduksi ini Harus ada Di Ada aktivitas penjualan Itu masuk ke bagian Atau divisi Marketing Kemudian produk Yang telah terjual Itu akan Didistribusikan Kepada Customer Dan kemudian Setelah customer Membeli Memiliki produk itu Dan menggunakan produknya itu Kalau ada apa-apa Ada permasalahan Ada Mau pengen service Atau komplain Atau lain-lainnya Maka kemudian ada Divisi Customer Service Oke Ngerti ya Jadi kalau kita Runut lagi Ke bagian-bagian Dalam perusahaan Maka sama sebenarnya Bahwa perusahaan itu Akan menghubungkan Suppliers Dengan Customers Jadi di dalamnya ini Ada research and development Produk di Design Production Department Marketing Department Distribution Dan ada Customer Service Oke ya Dan ini Membentuk Rantai Nilai Atau Value Chain Ya Membentuk Rantai Nilai Jadi Mulai dari Suppliers Sampai ke Customers Ini nilai Barangnya itu Akan semakin Meningkat Kenapa kok Meningkat Karena di dalamnya itu Ada penambahan Fungsi Ada penambahan Nilai Aktifitasnya Ada Pemotongan Designing Perakitan Sampai Menjadi Produk Jadi Kalau Dilihat Dari Bagian Atau Divisi Di dalam Perusahaannya Maka Ini Ada Suppliers Masukkan Ke Research And Development Kemudian Product Design Production Marketing Distribution Dan Customer Service Nah Ini Membentuk Rantai Nilai Atau Value Chain Dapat Dipahami Ya Nah Ini Tidak Tidak Perlu Terlalu Kita Pikirkan Karena Ini Bahasan Mengenai Value Chain Itu Ada Di Pelajari Di Management Operation Itu Di Level S2 Bukan Di Level S1 Atau Bahkan D3 Tidak Oke Ya Hanya Sekedar Informasi Saja Terus Berikutnya Jadi Intinya Disini Sampai Disini Kita Paham Bahwa Perusahaan Manufaktur Itu Jelas Berbeda Dengan Perusahaan Dagang Intinya Adalah Dalam Perusahaan Manufaktur Itu Ada Aktivitas Untuk Menambah Fungsi Atau Nilai Nilai Satu Produk Itu Semakin Ke Kanan Semakin Ke Customer Di Perusahaan Manufaktur Nilainya Akan Semakin Bertambah Atau Semakin Meningkat Dan Nilai Satu Produk Itu Diatribusikan Atau Direpresentasikan Diacukan Ke Harganya Oke Nah Terus Berikutnya Kita Masuk Ke Pembahasan Mengenai Line and Staff Organisation Line and Staff Organisation Apa Sih Itu Line Function Dan Staff Function Itu Jawabannya Begini Line Function Singkatnya Line Function Itu Adalah Departemen Teknis Terkait Langsung Dalam Rantai Nilai Nah Tadi Disini Kan Kita Sudah Lihat Ini Ada Rantai Nilai Rantai Nilai Ini Menunjukkan Mana-mana Divisi Atau Bagian Atau Departemen Yang Secara Langsung Dilewati Atau Dilalui Menjadi Jalur Yang Dilalui Atau Dilewati Oleh Produk Mulai Dari Dia Berwujud Bahan Baku Atau Rometrial Yaitu Line Function Departemen Teknis Terkait Langsung Dalam Rantai Nilai Nah Secara Tugas Pokok Dan Fungsinya Line Function Ini Adalah Making Decisions Giving Guidance And Supervision Directly Responsible For Achieving Organizations Goals Yang Mana Line Function Ini Kalau Kita Lihat Disini Adalah Ini Semua Yang Ada Di Rantai Nilai Ini Merupakan Line Function Jadi Research And Development Department Ini Merupakan Line Function Kemudian Production Department Ini Product Design Production Ini Departemen Produksi Ini Production Department Ini Merupakan Line Function Kenapa Karena Dilalui Secara Langsung Oleh Si Produk Dalam Rangka Berubah Dari Bahan Baku Menjadi Produk Jadi Kemudian Marketing Department Yang Ini Ini Juga Merupakan Menjalankan Line Function Oke Nah Kebalikannya Lawan Dari Line Function Itu Disebut Sebagai Staff Function Kalau Staff Function Ini Merupakan Departemen Non Teknis Atau Disering Disebut Juga Departemen Pendukung Atau Supporting Department Nah Staff Function Ini Tidak Terkait Langsung Dengan Rantai Nilai Tidak Tidak Terkait Langsung Dengan Rantai Nilai Ini Maksudnya Dia Tidak Dilalui Oleh Produk Dalam Rangka Dia Bertransformasi Dari Bahan Baku Menjadi Produk Jadi Enggak Enggak Dilalui Nah Dia Si Staff Function Ini Providing Advice Giving Assistance And Service To The Function But Cannot Require Implementation Of Its Finding Contoh Dari Staff Function Ini Adalah Misalkan Bagian Keuangan Atau Chief Financial Officer CFO Ini Bukan Line Function Dia Tidak Mengerjakan Line Function Dia Merupakan Staff Function Kemudian Divisi HR Atau Human Resource Nah Ini Ini Juga Menjalankan Fungsi Staff Function Bukan Line Function Kemudian Corporate Secretary Corporate Secretary Itu Saya Singkat Korsek Corporate Secretary Itu Dia Tidak Menjalankan Line Function Juga Dia Merupakan Staff Function Yaitu Fungsi Dukungan Bagi Proses Bisnis Organisasi Yaitu Perusahaan Tadi Paham Ya Sama Disini Oke Nah Berikutnya Sekarang Kita Masuk Ke Konsep Dasar Atas Cost Accounting Baru Sekarang Kita Masuk Disini Cost Accounting Di video Materi sebelumnya Sudah Saya katakan Bahwa Ilmu Akuntansi Itu Dapat Kita Bagi Menjadi Dua Bagian Besar Yaitu Financial Accounting Dan Cost Accounting Atau Management Accounting Nah Jalurnya Jalurnya Lain Antara Financial Accounting Dan Cost Accounting Atau Management Accounting Kalau Financial Accounting Jalurnya Ada Principal Accounting Atau Akuntansi Pengantar Kemudian Intermediate Accounting Atau Akuntansi Keuangan Menengah Dan Tingkat Lanjutan Ada Akuntansi Keuangan Lanjutan Atau AKL Atau Bahasa Inggrisnya Advanced Accounting Itu Financial Accounting Jalur Financial Accounting Kalau Jalur Cost Accounting Ya Sudah Satu 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 Bidang Saja Yaitu Cost Accounting Ya Gak Ada Cost Accounting Tingkat Lanjutan Gitu Gak Ada Oke Nah Apa Yang dimaksud Dengan Cost Accounting Itu Cost Accounting Itu Adalah Cost Accounting Is The Process Of Identifying Summarizing And Interpreting Information About Cost Needed For Planning And Controlling Management Decision And Product Costing Jadi Cost Counting Itu Di dalamnya Terdapat Proses Proses Untuk Apa? Proses Untuk Mengidentifikasi Kemudian Merangkum Dan Menginterpretasi Apa Yang Diidentifikasi Dirangkum Kemudian Diinterpretasi Apa itu? Yaitu Semua Informasi Terkait Dengan Cost Atau Biaya Nah Kenapa kok Kemudian Terkait Dengan Biaya ini Harus Di Identifikasi Dirangkum Kemudian Diinterpretasi Dianalisis Dan Diripot Kemudian Diinterpretasikan Kenapa? Jawabannya adalah Karena ada gunanya Gunanya Untuk apa? Untuk Planning Dan Controlling Kemudian Management Decision Dan Product Costing Ya Planning And Controlling Planning And Controlling Itu Bahasa singkatnya Itu Kayak Diwadai Dengan Budgeting Atau Penganggaran Perusahaan Manufaktur Itu kan Dia Harus Merencanakan Atau Menganggarkan Untuk Periode Yang Datang Misalkan Mau Berproduksi Berapa Unit Kemudian Berapa Biaya Yang Dibutuhkan Dia Harus Ngejual Berapa Untuk Target Profitnya Supaya Tercapai Sales Harus Berapa Omset Nah Itu Adalah Dalam Rangka Planning And Controlling Kemudian Management Decision Untuk Memutuskan Oh Bulan Depan Ini Jumlah Unit Produk Yang Harus Dibuat Berapa Jumlahnya Bulan Depan Harus Kulaan Atau Membeli Bahan Baku Dari Supplier Sebanyak Berapa Unit Kemudian Harga Belinya Maksimal Berapa Nah Itu Adalah Management Decision Atau Kemudian Misalkan Management Bilang Oh Ini Produknya Kayaknya Udah Nggak Profitable Ini Harus Dihentikan Proses Produksinya Nah Itu Juga Butuh Cost Counting Management Decision Macem-macem Lagi Kemudian Product Costing Empat Yang Pas Harga Jual Yang Pas Artinya Tidak Terlalu Tinggi Tidak Terlalu Mahal Dan Juga Tidak Terlalu Murah Kalau Terlalu Tinggi Nggak Ada Yang Beli Kalau Terlalu Murah Itu Profitnya Tidak Reasonable Kan Gitu Ya Jadi Harus Pas Nah Menentukan Product Costing Itu Adalah Jasa Atau Informasi Yang Bisa Diberikan Oleh Cost Accounting Ya Kalau Financial Accounting Nggak Ya Financial Accounting Itu Ujung-ujungnya Muaranya Adalah Provide Information Report Eh Provide Financial Report Ya Informasi Yang Ada Di Dalam Laporan Keuangan Itu Yang Dibahas Oleh Financial Accounting Jadi Cost Accounting Itu Lebih Luas Ya Cakupannya Lebih Luas Oke Kalau Begitu Kalau Kita Berbicara Tentang Sekarang Berbicara Tentang Peran Atau Role Of Cost Counting Perannya Itu Apa Aja Pak Peran Fungsi Dari Cost Accounting Perannya Apa Pak Oke Sekali lagi Saya ingatkan Ya Kalau Kita Belajar Cost Accounting Itu Jangan Dihafal Dan Sudah Saya Katakan Bahwa Kalau Kita Belajar Cost Accounting Itu Sebenarnya Kita Belajar Tentang Income Statement Jadi Kalau Ditanya Apa Peran Cost Conting Ya Sudah Tidak Usah Tidak 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 Menghafal Bagaimana Pak Lihat Lagi Income Statement Back To Income Statement Oke Ini Saya Gambar Lagi Di Sini Yang Di Atas Tadi Saya Kopas Ke Bawah Sini Oke Nah Ini Sudah Saya Bulet Buletin Ini Di Bukunya Pak Charter Kan Ada Beberapa Peran Rule Of Cost Conting Nah Itu Jangan Dihafal Sekali Jangan Dihafal Saya Cara Untuk Tidak Menghafal Caranya Bagaimana Pak Ya Sudah Kita Perhatikan Income Statement Oke Yang Pertama Yang Disini Yang Sudah Kita Bahas Tadi Yang Huruf P Atau Komponen P Price Disini Di Komponen Revenues Ini Price Disini Ini Saya Buletin Oke Nah Kan Tadi Sudah Saya Jelaskan Sudah Kita Bahas Tadi Bahwa Untuk Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Profit Maka Salah Satu Alternatif Yang Bisa Ditempuh Adalah Dengan Jalan Meningkatkan Price Tapi Jangan Jangan Dikira Ini Perkara Yang Mudah Sudah Saya Bahas Juga Disini Tadi Bahwa Kalau Price Ketinggian Tidak Ada Yang Beli Terus Gimana Dong Pak Harus Ditentukan Price Yang Pas Yang Sesuai Tidak Terlalu Mahal Juga Jangan Terlalu Murah Nah Untuk Menentukan Harga Yang Pas Itulah Peran Dari Cost Accounting Sehingga Disini Perannya Adalah Peran Pricing Namanya Pricing Untuk Dalam Rangka Setting Price Paham Ya Itu Peran Yang Pertama Kemudian Di bawahnya Disini Yang Saya Lingkari Dengan Warna Merah Disini Adalah Expenses Ini Ini Kan Harus Kita Tekan Salah Satu Cara Menekannya Bagaimana Ya Ini Harga Belinya Diturunkan Kuantiti Penggunaan Inputnya Juga Dikurangi Atau Diturunkan Atau Dengan Kata Lain Ini Menurunkan Price Harga Beli Dan Mengurangi Jumlah Kuantitas Input Yang Dipakai Itu Namanya Cost Controlling Jadi Expenses Nya Atau Costnya Dijagain Agar Supaya Tidak Naik Syukur Syukur Kalau Bisa Cost Atau Expenses Ini Dikontrol Diturunkan Nah Itu Namanya Cost Controlling Jadi Jangan Diafal Terus Berikutnya Di bawahnya Disini Kan Ada Profit Ada Profit Nah Profit Ini Merupakan Hasil Pengurangan Dari Revenue Dan Expenses Oke Kemudian Profit Inilah Yang Menentukan Baik Buruknya Sukses Tidaknya Suatu Organisasi Bisnis Nah Cost Counting Juga Bisa Berperan Disini Berperan Untuk Apa Pak Berperan Untuk Dalam Rangka Setting Target Profit Yang Pas Atau Yang Sesuai Cost Counting Juga Bisa Menentukan Menghitung Berapa Profitnya Kalau Omsetnya Sekian Dan Expenses Sekian Itu Bisa Itu Jasa Peran Yang Diberikan Oleh Cost Accounting Sehingga Disini Terkait Dengan Profit Ini Role Yang Diberikan Oleh Cost Counting Namanya Adalah Determining Profit Determining Profit Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Namanya Adalah Budgeting Peran Atau Role Cost Counting Yang Keempat Namanya Budgeting 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 Itu Posture Income Statement Posture Satu Income Statement Secara Lengkap Yang Membuat Revenue Expenses Dan Profit Posture Ini Disebut Sebagai Budgeting Penganggaran Oh Untuk Tahun Depan Berapa Rencananya Sales Kemudian Berapa Perkiraan Expensenya Terus Berapa Target Profitnya Nah Itu Semuanya Ada Exist Revenue Expense Dan Profit Nah Itu Disebut Sebagai Budgeting Nah Cost Counting Dapat Memberikan Atau Menyumbangkan Perannya Di sini Dalam Rangka Budgeting Yang Keempat Kemudian Yang Kelima Nah Sekarang Yang Kelima Namanya Adalah Choosing Alternative Choosing Alternative Di sini Memilih Alternative Contohnya Misalkan Perusahaan Misal Misalnya Perusahaan Punya Dua Produk Produk A Dan Produk B Katakanlah Demikian Produk A Menghasilkan Profit Sekian Produk B Menghasilkan Profit Sekian Kira-kira Yang Kalau Misalkan Perusahaan Ini capek Mau Memproduksi Atau Membuat Satu Macam Produk Saja Yang Mana Yang Mau Ditutup Yang Produk A Atau Yang Produk B Profit Dari Produk A Atau Profit Dari Produk B Nah Keputusan Untuk Memilih Itu Namanya Choosing Alternative Dan Itu Ada Ilmunya Tidak Kemudian Ya Pak Gampang Pak Tinggal Dilihat Aja Yang Profit Yang Paling Gede Nah Itu Dipertahankan Enggak Semudah Itu Pembahasan Mengenai Choosing Alternative Ini Kalau Di Bukunya Pak Charter Ada Di Chapter 21 Tentang Differential Cost Analysis Sementara Budgeting Ini Ada Di Chapter 15 Tentang Penganggaran Atau Operational Budget Di Chapter 15 Kalau Di Bukunya Pak Charter Oke Nah Inilah Lima Peran Atau Manfaat Yang Diberikan Oleh Cost Accounting Jadi Ini Jangan Diafal Bayangkan Pahami Income Statement Dari Situ Kita Paham Bahwa Peran Yang Pertama Dari Cost Accounting Yang Paling Atas Adalah Pricing Kemudian Di Bawahnya Ada Expense Controlling Cost Yang Kedua Kemudian Ketiga Di Bawahnya Lagi Ada Profit Kalau Begitu Adalah Determining Profit Kemudian Di Bawahnya Lagi Kalau Kita Kotakin Satu Postur Income Statement Lengkap Ada R E Dan P Profit Maka Kemudian Akan Membentuk Budgeting Peran Yang Keempat Peran Yang Kelima Antara Income Statement Disini Oke Jelas Jangan Dihafalkan Sekali lagi Tidak Boleh Dihafal Oke Nah Sekarang Coba Kita Bandingkan Mari Kita Perbandingkan Antara Financial Accounting Dengan Cost Accounting Atau Management Accounting Jadi kan Tadi Sudah Saya Jelaskan Ada Jalur Financial Accounting Ada Jalur Cost Accounting Atau Management Accounting Oke Nah Ini Sebenarnya Juga Jangan Dihafal Cukup Dipahami Saja Supaya Kita Tidak Menghafal Caranya Bagaimana Apa Gunakan Apa Ya Kaidah 5W 1H Cuman W Nggak Kita Pakai Semuanya Ada What Who When Dan How Plus Satu lagi Time Focus Yang Ini Sebenarnya Juga When Juga Masuk Di When Juga Oke Sekarang Kita Mau Bandingkan Financial Accounting Dan Cost Accounting Pertanyaan Pertama What What Apa Apa Disini Maksudnya Apa Yang Dimuat Informasi Apa Yang Dimuat Dari Laporan Yang Dihasilkan Oleh Financial Accounting Dan Cost Accounting Jenis Muatan Informasi Yang Dihasilkan Oleh Akuntansi Keuangan Adalah Informasi Mengenai Posisi Keuangan Dan Hasil Kinerja Unit Bisnis Atau Bahasa Simpelnya Financial Accounting Itu Akan Menghasilkan Laporan Keuangan Yang Laporan Keuangan Kan Macamnya Ada Laporan Lapa Rugi Kemudian Laporan Perubahan Modal Kemudian Ada Neraca Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Artinya Financial Accounting Itu Memberikan Laporan Yang Di Dalamnya Memuat Informasi Mengenai Posisi Keuangan Yaitu Dineraca Dan Hasil Kinerja Bisnis Yaitu Dilaporan Lapa Rugi Itu Yang Ada Di Financial Accounting Informasi Yang Dimuat Di Financial Accounting Kemudian Cost Accounting Beda Cost Accounting Tidak Hanya Memuat Berbicara Tentang Kinerja Bisnis Tidak Cost Accounting Tidak Hanya Memuat Berbicara Tentang Posisi Keuangan Tidak Cost Accounting Juga Tidak Hanya Berbicara Tentang Arus Kas Tidak Lebih Dari Itu Contohnya Misalkan Anggaran Produksi Anggaran Produksi Mana Ada Bahas Financial Accounting Tadi Seperti Tadi Sudah Kita Bahas Yang Sebelumnya Yang Disini Cusing Emang Alternatif Membuat Keputusan Membandingkan Pembandingan Produk Dalam Hal Ini Kinerja Produk Itu Tidak Ada Dibahas Di Dalam Financial Accounting Adanya Dibahas Di Dalam Cost Accounting Sehingga Mengenai What Atau Apa Informasi Yang Dimuat Di Dalam Cost Accounting Tentu Saja Informasinya Yang Dimuat Dalam Cost Accounting Itu Lebih Beragam Lebih Beragam Gak Hanya Sekedar Posisi Keuangan Kemudian Hasil Kinerja Gak Gak Hanya Itu Ya Paham Ya Jadi Mengenai Muatan Informasi Yang Ada Di Cost Accounting Itu Lebih Bervariasi Atau Beragam Sementara Financial Accounting Terbatas Kepada Informasi Yang Ada Di Lima Komponen Atau Lima Macam Dari Laporan Keuangan Tadi Yang Pertama Yang Kedua Sekarang Kita Tanya Who Who Disini Adalah Meriver Atau Mengacu Kepada Pertanyaan Mengenai Siapa Yang Menggunakan Informasi Atau User Dari Informasi Pengguna Utama Atau Atas Informasi Kalau Financial Accounting Berarti Pengguna Utama Dari Laporan Keuangan Tentu Saja Adalah External Users Karena External Users Itu Beragam Bervariasi Banyak Dengan Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kepahaman Atas Atas Akuntansi Berbeda-beda Maka Kemudian Harus Dibuat Standar Maka Kemudian Ada Standar Akuntansi Keuangan Atau SAK Di Indonesia Oke Jadi Untuk Financial Accounting Ini Informasinya Ditujukan Kepada External Users Berbeda Dengan Financial Accounting Kalau Cost Accounting Ini Informasi Yang Dihasilkan Ini Ditujukan Mainly Bagi Internal Users Siapa Internal Users Internal Users Yang dimaksud Disini Adalah Management Atau Dengan Bahasa Lain Bahasa Mudahnya Adalah Informasi Yang Dihasilkan Oleh Cost Counting Itu Untuk Kepentingan Internal Ya Bukan Untuk Dikonsumsi Ke External Walaupun Bisa Juga Dikonsumsi Ke Pihak External Atau Digunakan Pihak External Tapi Itu Tidak Utama Itu Bukan Yang Utama Mainly Untuk Manajemen Internal Users Itu Pertanyaan Mengenai Who Siapa Penggunanya Kemudian Berikutnya Yang ketiga Adalah When Kapan When Disini Refer Atau Mengacu Kapan Dibuatnya Laporannya Atau Informasinya Periode Waktu Pelaporan Atau Penyampaian Informasi Kalau Financial Counting Sudah Jelas Bahwa Laporan Keuangan Neraca Dan Teman-temannya Itu Dibuatnya Mesti Harus Setahun Sekali Wajib Setahun Sekali Atau Per satu Periode Harus Dibuat Laporan Keuangannya Atau Bahkan Ada juga Yang Namanya Laporan Keuangan Interim Kurang Dari Setahun Tapi Intinya Adalah Kalau Financial Accounting Laporan Yang Dihasilkan Itu Bersifat Periodik Pasti Akan Secara Berkala Akan Dibuat Terus Saya Ulang Laporan Keuangan Di Dalam Financial Accounting Itu Akan Dibuat Secara Periodik Atau Berkala Dan Pasti Akan Dibuat Terus Per Setiap Satu Periode Beda Dengan Laporan Keuangan Di Dalam Financial Accounting Cost Accounting Itu Laporan Laporannya Macamnya Beragam Tidak Laporan Laporan Yang Dibuat Oleh Cost Accounting Sifatnya Pun Dibutuhkan Bisa Langsung Dibuat Misalkan Di Tadi kan Ada budgeting Perusahaan Bisa Membuat Atau Menyusun Prognosis Income Statement Prognosis Income Statement Itu Adalah Rencana Penganggaran Income Statement Profit Yang Akan Dihasilkan Untuk Jangka Waktu Kedepan Nah Itu Tidak Ada Di Dalam Laporan Keuangan Untuk Financial Accounting Tidak Ada Kemudian Misalkan Direktur Utama Mau Rapat Ya Mau Rapat Mau Mengadakan Rup Rapat Umum Pemegang Saham Kemudian Direktur Utama Bilang Saya Pengen Lihat Kinerja Dari Lima Produk Kita Tolong Dibuatkan Laporan Keuangan Yaitu Laporan Labarogi Untuk Masing Masing Produk Nah Ketika Kemudian Direktur Utama Meminta Maka Kemudian CFO Atau Chief Financial Officer Yang didalamnya Ada akuntan-akuntan Disitu Maka Kemudian Langsung Dia akan Membuat Atau Menyusun Laporan Labarogi Untuk Setiap Per Produk Kalau Untuk Pihak Pihak Eksternal Tidak Mungkin Tidak Usah Di Breakdown Ke Setiap Produk Itu Tidak Perlu Tapi Ini Untuk Pihak In Ternal Yaitu Direktur Utama Tadi Ya Buat Aja Kapan Ketika Direktur Utama Minta Langsung Dibuat Selesai At Any Time Dan Sifatnya Not Periodic Tidak Berkala Beda Dengan Laporan Keuangan Di Financial Accounting Tadi Paham Ya Sampai Sini Yang Ketiga Yang Keempat How How Disini Adalah Berbicara Tentang Bagaimana Menyusun Bagaimana Menyusun Laporan Yang Dihasilkan Financial Accounting Dan Cost Accounting Oke Kalau Financial Accounting Jelas Ada Aturan Baku Ada Standar Akuntansi Dan Perusahaan Tidak Boleh Keluar Menyimpang Dari Standar Akuntansi Yang Sudah Dikariskan Gak Boleh Kalau Di Financial Accounting Makanya Saya Bilang Tadi Belajar Financial Accounting Itu Lebih Sulit Kenapa Karena Harus Tahu Harus Paham Harus Menghafal Standar Akuntansi Berbeda Dengan Akuntansi Management Atau Cost Accounting Tidak Terikat Oleh Satu Standar Akuntansi Tertentu Boleh Pake Metode Yang Mana Aja Asal Reasonable Ada Alasannya Dan Pas Atau Sesuai Dengan Karakteristik Dari Perusahaan Atau Unit Bisnis Paham Jadi Lebih Mudah Menyusun Akuntansi Menyusun Laporan Dari Akuntansi Biaya Itu Lebih Mudah Daripada Menyusun Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Oleh Financial Accounting Kenapa Karena Dalam Cost Accounting Tidak Terikat Dengan Standar Akuntansi Tertentu Sementara Akuntansi Keuangan Strictly Harus Memenuhi Dan Mematuhi Standar Akuntansi Yang Telah Dikariskan Paham Ya Sampai Disini Kemudian Yang Terakhir Kita Berbicara Tentang Time Focus Time Focus Coba Diperhatikan Mengenai Fokus Waktu Atau Time Horizon Untuk Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Oleh Financial Accounting Itu Semuanya Pasti Bersifat Post Oriented Artinya Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Oleh Financial Accounting Yang Berupa Neraca Laporan Laporan Perubahan Moda Laporan Arus Kas Itu Semuanya Berbicara Orientasi Waktunya Adalah Masa Lampau Coba Cek Itu Semuanya Adalah Masa Lampau Itu Financial Accounting Berbeda Dengan Financial Accounting Kalau Cost Accounting Dia Bisa Masa Lampau Dia Juga Bisa Masa Yang Akan Datang Atau Future Oriented Contohnya Apa Contohnya Tadi Saya Sudah Berikan Yaitu Prognosis Income Statement Penganggaran Untuk Labah Rugi Tahun Depan Misalkan Itu Future Oriented Itu Bukan Post Oriented Dan Itu Tidak Mungkin Ada Di Financial Accounting Paham Ya Jadi Dari Sisi Orientasi Waktunya Pun Berbeda Ternyata Oke Dapat Dipahami Saya Ulang Lagi Saya Summary Up Lagi Bahwa Perbedaan Antara Cost Accounting Dan Financial Accounting Jangan Diafal Kita Cukup Memahami 5W 1H Plus Time Focus Ini Tadi Apa Informasi Yang Dimuat Tadi Di Dalam Laporannya Kalau Akuntansi Keuangan Informasi Yang Dimuat Adalah Posisi Keuangan Dan Hasil Kinerja Kalau Akuntansi Biaya Lebih Beragam Macem-macem Kemudian Who Akuntansi Keuangan Ditujukan Untuk External User Sementara Akuntansi Biaya Ditujukan Untuk Internal User When Kapan Dibuatnya Kalau Financial Accounting Laporannya Dibuat Secara Periodik Berkala Sementara Kalau Akuntansi Biaya Laporannya Dibuat At Anytime Atau Not Periodik Kemudian How Bagaimana Membuatnya Financial Accounting Strictly Harus Nurut Harus Patuh Kepada Standar Akuntansi Sementara Kalau Cost Counting Tidak Ada Standarnya Buatnya Lebih Gampang Dan Time Focus Yang Terakhir Financial Counting Post Oriented Sementara Cost Counting Future Oriented Berorient 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 Masa Depan Dapat Dipahami Oke Yang terakhir Tentang Sertifikasi Profesi Sertifikasi Profesi Ini Menunjukkan Bidang Keahlian Menunjukkan Keahlian Jadi Ada Dua Sertifikasi Yang Pertama CMA CMA Itu Singkatan Dari Certified Management Accountant Kalau Seseorang Menyandang Gelar CMA Artinya Orang Tersebut Punya Kepakaran Atau Punya Keahlian Di Bidang Akuntansi Management Atau Akuntansi Biaya Itu Certified Management Accountant Certified Management Accountant Ini Levelnya Atau Tingkatannya Adalah Internasional Ini CMA Kemudian Ada Juga CMA CMA Itu Certified Professional Management Accountant Nah Berbeda Dengan CMA Kalau CMA Ini Internasional CMA Ini Untuk Di Indonesia Ada CMA Certified Professional Management Accountant CMA Jadi Kalau Ini Menunjukkan Kepakaran Internasional Internasional Di sini Maksudnya Cuma Skup Aja Artinya CMA Dikenal Di Singapura Dikenal Di British Inggris Dikenal Di Amerika Dikenal Di Afrika Juga Dikenal Jadi Kalau CMA Itu Orang Yang Ahli Di bidang Management Accounting Tapi Kalau CMA Mungkin Orang Afrika Selatan Tidak Ngerti Apa CMA Karena Ini Certified Profesial Oh Ini CPMA Sorry Bukan Cima Sorry CPMA CPMA Ya Ini CPMA Certified Professional Management Accounting Ini sifatnya Lokal Di Indonesia Oh Ada CPMA Certified Professional Management Accounting Nah Ini Orang Hanya Tahunya CPMA Ini berarti Indonesia Orang Indonesia Saja Yang Tau Kan Gitu Kalau Orang Orang Afrika Selatan Ya Nggak Ngerti CPMA Itu Apa Padahal Domainnya Sama-sama Bahwa Ini Ahli Di bidang Akuntansi Biaya Atau Akuntansi Management Oke Nah Berbicara Tentang Profesi Profesi Akuntansi Itu Pada Dasarnya Adalah Profesi Yang Terkait Dengan Trust Atau Kepercayaan Kalau Suatu Profesi Itu Terkait Dengan Trust Atau Kepercayaan Maka Dia Harus Punya Etika Dia Harus Punya Nilai Nilai Dasar Nah Nilai-nilai Dasar Atau Nilai-nilai Etik Di Dalam Profesi Itu Di Cost Counting Juga Ada Sama Aja Di Akuntan Itu Kan Dia Punya Kode Etik Dia Punya Nilai-nilai Dasar Yang Harus Dipatuhi Oleh Para Anggotanya Para Akuntan Kan Gitu Sama Juga Di Akuntansi Biaya Juga Demikian Coba Kita Lihat Beberapa Nilai-nilai Luhur Yang Ada Di Dalam Profesi Akuntansi Biaya Akuntan Dalam Hal ini Adalah Akuntansi Biaya Di Bukunya Pak Charter Itu Ada Dibahas Di Halaman 13 Satu Strip 13 Ini Nilai-nilai Yang Harus Ada Dipegang Oleh Seorang Akuntan Yang Berprofesi Di Bidang Akuntansi Management Atau Cost Counting Antara Lain Adalah Competence Practitioners Of Practitioners Manajemen Accounting And Financial Management Have Responsibility To Maintain Appropriate Level Of Professional Competence By Ongoing Development Of Their Knowledge And Skills And So On Jadi Pertama Competence Jadi Profesi Di Bidang Akuntansi Biaya Akuntan Yang Berprofesi Di Bidang Akuntansi Biaya Atau Akuntansi Management Dia harus Kompeten Harus Menguasai Ilmunya Gak Boleh Tidak Harus Paham Jangan Sembarangan Harus Kompeten Kemudian Yang Kedua Confidentiality Menjaga Kerahasiaan Bahasa Gampangnya Menjaga Kerahasiaan Seperti Contohnya Misalkan Refrain Disclosing Confidential Information Required In The Cost Of Their Work Except When Authorized Unless Legally Obligated So Jadi Contohnya Adalah Confidentiality Itu Benar-benar Menahan Diri Jangan Kemudian Dapat Informasi Rahasia Terus Diumbar Ke Pihak Lain Yang Tidak Berkepentingan Itu Tidak Boleh Harus Menjaga Kerahasiaan Confidentiality Kemudian Integrity Integrity Itu Artinya Senantiasa Bertindak Atau Menjalankan Suatu Action Yang Lurus Entah Itu Ada Yang Lihat Atau Tidak Itu Jaga Terus Integritasnya Integritas Itu Lebih Dari Sekedar Kejujuran Ya Integritas Itu Lebih Jujur Kepada Diri Sendiri Jujur Kepada Yang Maha Kuasa Jujur Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena 24 jam Dimanapun Tempat At Anytime At Anywhere Itu Semua Allah Tahu Tuhan Paham Tuhan Ngerti Ya Kalau Orang Sudah Berintegritas Dia Akan Lurus Terus Baik Ada Maupun Tidak Ada Orang Lain Yang Melihat Intinya Gitu Jadi Competence Confidentiality Integrity Kemudian Objectivity Practitioners Atau Akuntan Yang Bergerak Di bidang Akuntansi Biaya Atau Akuntansi Management Itu Dia Harus Bersebat Objective Communicate Information Fairly And Objectively Disclose Fully All Relevant Information That Could Reasonably Be Expected To Influence Unintended Users And So On Jadi Intinya Objectivity Itu Berbicara Menuliskan Melaporkan Based On Fakta Based On Kondisi Objeknya Tidak Ditambahi Dan Tidak Dikurangi Resolution Of Ethical Conflict Ethical Conflict Yang Namanya Profesi Itu Pasti Dia Akan Menghadapi Yang Namanya Conflict Of Interest Kemudian Dia Akan Menghadapi Yang Namanya Perbedaan Etika Atau Conflict Etika And So Memihak Kepada Pihak Pihak Tertentu Tapi Harus Tetap Independent Itu Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Profesi Akuntan Management Atau Akuntan Yang Bergerak Di Bidang Akuntansi Biaya Atau Cost Counting Antara Lain Kompetens Kemudian Menjaga Kerasiaan Confidentiality Harus Berintegritas Integrity Dan Harus Objektif Melihat Sesuatu Based on The fact Berdasarkan Faktanya Tidak ada Ditambahi Tidak ada Dikurangi Oke Kira-kira Itu Pembahasan Kita Terkait Dengan Chapter 1 Permulaan Kita Belajar Akuntansi Biaya Atau Cost Counting Sekali Lagi Jangan Diafal Harus Dipahami Dan Harus Banyak Berlatih Oke Terima Kasih Sampai Disini Terima Kasih Atas Informasi Atas Pembahasan Kita Dan Atas Kepahaman Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai